Intro Oke langsung saja, kalian siapkan semua bahannya terlebih dahulu. Link download untuk bahannya, sudah saya kumpulkan di komentar yang saya pin. Setelah bahannya terkumpul, ekstrak file aplikasi Game Guardian. Di sini kalian cukup install aplikasi X8 Sunbox. Untuk aplikasi Game Guardian, installnya di dalam virtual space. Intro I know that you're afraid, if it's like every day, things are slipping away, you're slipping away. And you think back to a time that you were lost. Thoughts is organized, can't seem to dry, rising chaos is collapsing from your pain. Jika handphone kalian Android 12, maka akan muncul notifikasi pembatasan sistem. Untuk menghilangkannya, kalian lihat video tutorial cara atasi pembatasan sistem Android 12. But now you're out of time, out of time, out of time, you're out of time, you're out of time, you're out of time, you're out of time, and now you're out of time. Terima kasih telah menonton Oke sekarang kita masuk ke bagian intinya Tapi sebelum itu saya mau ingatkan tujuan kita untuk belajar dan eksperimen Sangat saya sarankan untuk mencoba di game offline Jangan coba di game online karena akun bisa dibenit permanen Jika sudah paham resikonya, mari kita mulai prosesnya Pertama, kita cari nilai awal yang ingin diubah Setelah itu saya gunakan membeli item agar nilai awal berubah jadi nilai baru Kedua, kita cari nilai baru tersebut Di sini terdapat satu nilai, berarti itu nilai asli dari diamond Agar tahu nilainya berhasil berubah atau tidak Lakukan aktivitas dulu di dalam game Nah berhasil, lihat diamondnya sudah berubah jadi unlimited Jadi seperti itu konsep dasar cara kerja modifikasi memori pada game Kita berhasil menemukan alamat data dan menimpannya dengan nilai yang kita mau Ingat pesan saya, gunakan ini untuk eksperimen pribadi saja Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Mohon maaf jika ada kesalahan Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya